Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan hari arifin disini di channel penjahit hari yang tentunya informatif yang memberikan tutorial trik, tips juga bagaimana cara servis mesin jahit di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pola kemeja keki atau baju dinas PNS untuk pria langsung saja ke TKP disini saya mempunyai ukuran lebar bahu yaitu 48 cm panjang baju 74 cm 45 cm yaitu untuk kerung kerah 52 cm yaitu untuk kerung lengan bagian atas 28 cm untuk panjang lengan 24 cm yaitu untuk lingkar lengan bagian bawah ini untuk lengan panjang 108 cm yaitu untuk lingkar badan bagian atas juga 108 cm yaitu untuk lingkar badan bagian bawah oke disini saya sudah mempunyai polanya kenapa saya membuat pola terlebih dahulu karena untuk mengefisien mengefisien agar waktunya lebih efisien nah gitu saja bulat oke sebelum membuat pola yaitu kita buat dulu garis bantu untuk membuat polanya seperti apa yaitu kita buat garis lurus di bagian atas pasti teman-teman sudah mengetahkan ya terus yaitu membuat tempat kancing seperti ini untuk tempat kancingnya disini saya menggunakan ukuran 6 cm yaitu 4 cm setengah untuk lipatan bagian belakang dan 1,5 cm untuk tempat kancingnya bagian depan kenapa disini untuk baju keki yaitu ada mainan tempat kancing jadi tidak sama seperti seragam sekolah biasa selanjutnya yaitu setelah membuat garis tempat kancingnya yaitu kita buat kerung kerah kerung kerahnya disini saya mempunyai ukuran 45 cm langsung saja 45 cm disini kita bagi menjadi 2 jadi ini cuma pemantapan saja ya karena saya sudah menjelaskan tutorial rumusnya untuk kemeja wanita jadi tidak jauh beda jadi silahkan teman teman cek di video sebelumnya disini saya mempunyai ukuran 22,5 cm nah langsung kita ukur 22,5 cm diukurnya dari angka 9 oke hasilnya 22,5 cm ini pas ya selanjutnya yaitu lebar bahu lebar bahu disini mempunyai ukuran 48 cm langsung saja 48 cm dibagi 2 hasilnya 24 cm ditambahkan pujahit 1 cm hasilnya 25 cm diukurnya dari garis yang ini untuk panjang bahunya pas ya 25 cm tinggi puncak untuk kerungkahnya disini saya turunkan 4 cm dari atas dari garis bantu ini 4 cm seperti biasa untuk anak kecil bisa 3,5 cm untuk dewasa ya minimal maksimal lah 4 cm juga bisa 5 cm juga bisa jangan sampai 6 cm terlalu turun jadi nanti hasilnya biasanya bagian di bawah punda ini biasanya melintir atau berkerut jadi kira-kira 4 cm saja setelah membuat pola lebar bahu selanjutnya yaitu kita buat pola kerung pelangannya untuk pola kerungan disini saya mempunyai ukuran 52 cm jadi 52 cm ini kita bagi 2 hasilnya 26 ya 26 kita tambah 1 cm jadi hasilnya 27 caranya mengukur kita 1 cm dari garis jadi ini langsung untuk kampu jahitnya 1 cm hasilnya 27 cm ini pas ya 27 cm setelah itu yaitu setelah itu yaitu untuk menentukan panjang baju untuk panjang bajunya sendiri disini saya punya ukuran 74 cm 74 cm langsung saja kita tambah 1 cm untuk kampu jahit atas dan 3 cm untuk kampu jahit bagian lipatan bawah jadi panjangnya yaitu 78 cm oke sampai disini bisa dipahami ya nah setelah selesai oh iya untuk lebar badan untuk lebar badannya sendiri disini saya mempunyai ukuran 108 cm jadi 108 cm ini kita bagikan jadi 4 bagian yaitu 108 dibagi 4 sama dengan 27 cm 27 cm ditambah kampu jahit 1 cm jadi hasilnya 28 cm untuk cara mengukurnya yaitu dari garis kancing yang ini garis yang nomor 1 hasilnya 28 cm ini pas ya 28 cm untuk di bagian bawah juga sama 28 cm atau langsung saja kita geser ke bawah nah untuk lingkar badan bagian bawah ini sama ya 28 cm ini sampai ini titik yang pertama ini lurus sama yang di atas ini untuk lipat ke belakang ini untuk lipatan tempat kancingnya selanjutnya yaitu panjangnya nah kenapa saya bikin naik seperti ini ini naiknya 1,5 cm sudah saya jelaskan di video sebelumnya yaitu jika customer kita turutnya agak buncit kita naikkan 1,5 sampai 2 cm ini aslinya yang garis patah-patah jadi saya naikkan 1,5 cm kenapa alasannya yaitu ketika dipakai ini nanti lurus sama yang di belakang karena ditarik lurus ke atas jadi sudah dipahami ya nah untuk belahan bagian bawah disini saya biasa memakai ukuran 13 cm saja jadi tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek jadi ini sedang-sedang saja ini setelah kita jahit nanti jadi 10 cm untuk apa namanya untuk pecah untuk pecahan bagian bawah seperti ini ini ya ini 13 cm nah setelah itu kita buat pola untuk tempat saku pdh nya saku tutup seperti apa caranya saya geser lagi ke atas ya untuk sakunya sendiri disini saya biasa gunakan ukuran dari bawah atas turun untuk orang yang untuk orang dewasa biasanya saya turunkan 19 20 sampai 21 cm tergantung postur tubuh yang menggunakan seragamnya disini saya menggunakan ukuran berapa 20 21 cm ini sampai ke garis yang patah-patah ini nah ini turunnya 21 cm untuk lebar sakunya sendiri pakai ikuran standar yaitu 12 cm ini 12 cm untuk panjang sakunya sendiri saya menggunakan ukuran saya lebihkan 1 cm dari lebar sakunya yaitu 13 cm jadi hasilnya tidak kotak setelah jadi nanti hasilnya proporsional pasnya 13 cm nah untuk sikunya sendiri disini saya gunakan ukuran 1,5 cm ke atas 1,5 cm ke samping 1,5 cm jadi hasilnya seperti ini nanti tidak terlalu lebar juga tidak terlalu kecil jadi ini standar jadi dilihatnya itu enak untuk tutup sakunya sendiri disini saya menggunakan ukuran 5,5 cm ini ya 5,5 cm jadi tidak terlalu lebar juga tidak terlalu kecil ini standar standar saya maksudnya tidak tahu kalau dari sahabat jahit yang lain untuk sikunya sendiri sama ini disamakan saja ukurannya ini sama 1,5 cm jadi nanti seperti ini hasilnya untuk sakunya nah untuk badan belakang masih mau dijelaskan atau tidak soalnya bagian badan bagian belakang ini hampir sama seperti video yang saya bahas sebelumnya dibahas saja ya soalnya ini agak berbeda orangnya ini sangat berisi ini adalah penampakan untuk badan bagian belakang yang pertama kita buat yaitu lingkar kerung kerah bagian belakang seperti biasa disini saya gunakan ukuran 7 cm agar sama dengan lingkar kerung kerah bagian depan jadi saya gunakan 7 cm jadi mungkin teman-teman sudah paham pastinya selanjutnya yaitu kita turun 3 cm ke bawah eh maksud saya 3,5 cm selanjutnya kita buat kerungan seperti ini kenapa saya buat kerungan dalam seperti ini jadi nanti setelah kita pakai bagian belakang leher ini tidak lipit atau tidak mengerut jadi hasilnya oke lah setelah dipakai ya tergantung sih kadang ikmu itu macam-macam bervariasi ada yang dibuat seperti ini nah kadang ada yang menggunakan cara yang seperti ini tapi menurut saya hasilnya kurang bagus setelah dipakai ada ada yang seperti ini saya menggunakan cara yang kedua yang ini yang bengkok ini ya jadi tidak menggunakan cara yang di atas saya pakai cara yang nomor 2 ini selanjutnya yaitu mengukur panjang bahu jadi bagian panjang bahu ini lebar bahu ini harus disamakan sama yang depan disini saya mempunyai ukuran 18,5 yang di depan juga 18,5 cm jadi hasilnya nanti jika disambungkan hasilnya tidak lebih atau tidak kurang selanjutnya yaitu lingkar badan lingkar badannya disini 108 dibagi 4 hasilnya sama ya 28 plus tempu jahit 1 cm ini hasilnya 28 cm ini ya pas ya 28 cm nah untuk kerung lengan bagian belakang nah disini ya perbedaannya untuk kerung lengan disini saya mempunyai ukuran 52 cm 52 cm ini kita bagi menjadi 2 berapa hasilnya ya 26 cm nah penambahannya kadang ada yang ditambah 4 cm ada yang ditambah 6 cm ada yang ditambah 8 cm berhubung ini orangnya enggak berisi ya jadi saya tambahkan yang 8 cm jadi penambahannya ini macam-macam ada yang 4 6 cm ada yang 8 cm yang tergantung dari ilmu yang diterapkan saya biasanya menerapkan ukuran antara 6 cm 4 cm 6 cm 8 cm jadi saya lihat-lihat orangnya juga lihat customer saya yang mau pakai jadi hasilnya yaitu 26 cm tambah 8 cm hasilnya berapa hasilnya berapa ya ya 3 4 cara mengukurnya gini ini sudah plus kampung jahit 1 cm nah ini pas ya 34 cm kelihatan 34 cm untuk panjangnya sendiri cara mengukurnya yaitu kita ukur dari bagian ini ya bagian bawah kerung lengannya oke saya geser agar lebih jelas jadi ukurnya dari titik ini sampai ke bawah kalau tidak salah ini punya ukuran 51 cm nah ini punya ukuran 51 cm ya kita ambil 51 cm jadi 51 cm kita tarik garis lurus dari ini ujung yang ini ke bawah nah ini ya 51 cm untuk sampai garis yang paling bawah kita tarik metran kita ke atas nah disini punya ukuran 85 cm 85,5 cm kurang 2 mm 85,5 cm kita geser ke samping kanan jadi itu cara mengukurnya nah ini ya pas ini ya nah kita tarik garis lurus jadi hasilnya sama-sama disini untuk belahan bawah sama 13 cm nah berhubung disini ada celah lebihnya kain jadi saya gunakan sebagai kerah sama lidah bahu ini kerahnya ini lidah baunya ini kerahnya 14 cm ini lebihnya kain ini nah jadi untuk kerah yang kecil itu di bawah daun kerah saya pakai 6 cm yang di atas yaitu 8 cm ini pas ini ukuran pas untuk tempat lidah baunya ya ambil lebihnya seperti inilah jadi ini nanti pas untuk lengan kita ambil bagian bawah nah catatan untuk teman-teman penjahit pemula yang baru tanjung ke dunia menjahit sama sih saya juga masih pemula ilmunya masih seujung kuku katanya teman-teman yang sudah mahir disini saya punya ukuran kain 2,5 cm jadi ini menurut perhitungan saya jadi ini ada lebih nyala dikit untuk bajunya sendiri ini kira-kira ukuran XL ini lebar kain kira-kira bukan kira-kira lagi ya ini double kenapa saya double bilang double untuk kain double yaitu mempunyai lebar 150 cm jadi jika kain itu tidak double yaitu mempunyai ukuran 115 cm jadi ini diingat ya baik-baik nah untuk kain lebar 1,5 maksud saya 1,5 meter untuk membuat baju seperti ini lengan pendek kira-kira membutuhkan membutuhkan kain sekitar 1,35 kira-kira itu ya ini sudah plus saku sama tutupnya pokoknya kira-kira 1,35 untuk baju keki seperti ini dengan catatan kain harus dengan lebar 1,5 meter jadi 1,35 meter itu sudah cukup untuk atasan saja jadi untuk celananya saya biasa menggunakan kain minimal 1,25 cm jadi 1,25 untuk celananya tapi tergantung ya itu ukuran standar berat badan 75 ke bawah kira-kira itu ya jadi jika mempunyai badan yang agak berisi atau orangnya tinggi besar untuk celananya sendiri kira-kira membutuhkan kain 1,5 meter jadi mempunyai ukuran yang standar kira-kira seperti saya berat badannya 68 jadi ukurannya 32 ukuran celananya kira-kira membutuhkan 1,25 cm oke ini ukuran kain yang saya kerjakan sekarang 2,5 meter yang saya kerjakan saat ini jadi ini pas ini ada lebihnya masih sedikit jadi sebagai penjahit kita harus bisa istilahnya itu apa ya mengirit kain jadi kalau nanti kita boros pakai kain jadi bisa-bisa kurang jadi kalau kita tanya kok bisa kurang padahal kainnya sudah segitu jadi kita harus bentar-bentar mengirit kain contohnya seperti ini ini masih tinggal lengan sama ini saku oke sampai disini bisa dipahami jika ada yang masih belum dimengerti silahkan tinggalkan pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar jadi saya akan langsung menjawab di video atau di kolom komentarnya itu sendiri oke bagi kawan-kawan sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum berlangganan di channel penjahit hari silahkan klik tombol subscribe-nya nah untuk mendapatkan video terbarunya klik ikon tombol loncengnya nah lalu jangan lupa like, komen, share juga ke sosial media kalian oke sampai disini dulu sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh